Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman Sahabat Inspiration, apa kabarnya nih semuanya? Sambil menunggu, perkenalkan nama saya Anissa, saya adalah content writer di Inspiration dan juga passion advocate di Inspiration yang akan menjadi host dari live Instagram Sapa Ramadhan hari ini. Izin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh dong jawab di kolom komentar. Sama izin menyapa apakah suara saya terdengar dengan jelas dan teman-teman yang sudah bergabung di sini berasal dari mana aja dan apakah sekarang dalam kondisi sehat atau lagi ada yang drop atau mungkin ada yang sedang persiapan mudik atau pulang ke kampung halaman dan juga siap lebaran. Suara saya jelas ya, baik teman-teman jadi dalam sekarang tuh sudah hari ke 27 Ramadhan berarti ada yang lebarannya mungkin ada yang Jumat ada yang Sabtu ya, kalau nggak salah intinya tiga hari lagi lah lebaran. Ya, Pak Lu hadir, halo Mbak Ijaz Lembo dari Pak Lu. Alhamdulillah sehat dari Jogja masih kerja, ya ampun ini udah bawa-bawaannya udah mudik, udah cuti bersama tapi masih ada yang kerja ya. Pokoknya kita semua harus tetap sehat, semangat sampai lebaran, sampai nanti setelah lebaran kita juga semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, dalam rangka Sapa Ramadhan ini adalah live Instagram Sapa Ramadhan yang emang program ini dibuat khusus di bulan Ramadhan untuk menyapa dan mendampingi teman-teman pasien penyakit kronis yang juga sahabat inspiration sekalian semua di sini. Nah, Sapa Ramadhan ini emang khusus karena teman-teman itu biasanya kalau orang dengan penyakit kronis kan ada yang memiliki kondisi spesial dan butuh penampingan ya selama bulan Ramadhan. Ada yang kondisinya drop, ada yang mengalami, apa namanya, harus menjalani tindakan medis gitu. Hai Mbak, Maylan dari Bekasi. Hai Mbak, semoga sehat ya Mbak. Apa kabarnya? Teman-teman semua boleh jawab dong dari mana aja yang sudah bergabung terus kabarnya gimana. Oke, kita lanjut. Nah, acara live Instagram Sapa Ramadhan kali ini didukung oleh Life Pack Apatik Modern yang menyediakan kebutuhan obat sakit kronis yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi, teman-teman kalau misalnya ada yang, wah ini apa, udah dekat-dekat cuti bersama, apatik udah pada tutup cari obat, ya ampun obat tiba-tiba obat kronisnya habis. Jadi, bisa nih pesan di Life Pack karena bisa dikirim kemana aja. Sambil kita invite karena kita live hari ini akan berkolaborasi dengan Mbak Astri lagi. Kita invite ya Mbak Astri-nya. Hai Mbak, Kristi. Hai Mbak Ika. Apa kabarnya? Hai Mbak Suherni. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Astri. Apa kabarnya? Iya, walaupun salam Mbak Anissa. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mbak Astri suaranya agak jauh ya. Apa di saya ya? Sudah? Sudah jelas belum ya? Sudah, sudah jelas. Nah, Mbak Astri apa kabarnya nih? Udah amin tiga lebaran, jadi kira-kira ada persiapan mudik atau gimana? Iya, Alhamdulillah nih saya sehat dan memang kondisinya sekarang masih bekerja ya Mbak Anissa ya. Jadi, untuk persiapan mudik itu biasanya udah saya cicil gitu. Jadi, di malam hari pas pokoknya udah selesai semua kerjaan baru cicil untuk persiapan mudik. Gitu sih. Mbak Anissa, apa kabar? Kabarku baik Alhamdulillah, karena sekarang masih hari ini ya, hari cuti, apa, hari terakhir sebelum cuti bersama, jadi masih kerja juga sih gitu. Mungkin agak, biasanya kalau udah minggu terakhir udah deket-deket lebaran, biasanya badan udah kurang fit ya. Emang kerasa sih di badan mulai agak lemes, agak sakit di sana-sini gitu, tapi kayaknya harus tetap semangat deh. Karena lebarannya sebentar lagi juga jangan sampai sih, sampai, apa, niat ibadah kita terputus karena badan yang terasa lelah ini. Iya, bener banget tuh. Bener-bener banget kan. Iya, dan ini tuh juga spesial banget ya, kita adakan untuk Sapa Ramadhan yang terakhir nih teman-teman, untuk hari ini. Karena memang kita program ini tuh bertujuan untuk mendampingi teman-teman pejuang penyakit kronis yang berpuasa khususnya ya. Tapi tidak menurut kemungkinan nanti, harapannya kita juga bisa mendapatkan, ya inspirasi juga buat program-program yang lain. Soalnya teman-teman nggak merasa sendiri, tervalidasi kondisinya. Nah, dan apalagi ini tuh kan, betul kata Mbak Anissa, kurang tiga hari lagi kita mau mudik, jadi be prepared untuk teman-teman. Nah, mungkin bisa kita mulai aja kali ya diskusinya Mbak Anissa terkait dengan persiapan apa aja nih yang perlu dan sangat-sangat diputuhkan untuk dipersiapkan detail terkait dengan barang, kondisi, terus perintilan yang lain sebelum kita mudik gitu. Mungkin Mbak Anissa boleh, kalau saya sih nanti ya H plus gitu, baru ke Jawa Timur. Nanti akan ada beberapa kota, karena keluarga besar di sana semuanya Mbak Anissa ini saya dari tadi nyari contoh. Mungkin kita bisa mulai dengan persiapan obat-obatan gitu kali ya. Karena saya mau kasih contoh nih ke teman-teman pejuang penyakit kronis. Jadi, saya bawa contoh obat ya, ini nggak ada merek apapun ya, jadi free for identity. Nah, disini kenapa kok saya sampai bawain ini sebagai contoh? Karena obat itu tuh harus ready dimanapun nih Mbak Anissa. Mbak Anissa, bener banget. Kalau perlu, misalnya kita bawa nih, biasakan kalau emak-emak ya, perempuan, itu suka punya yang namanya bags, tas gitu ya. Itu tuh beberapa. Mulai dari yang kecil, bentuknya pouch, mulai dari sling bag, terus kemudian ada tas, tas misalnya segede gini ya, ada tas besar gitu ya. Terus ada koper, kan kalau mudik atau ada ransel. Nah, tolong diselipin satu-satu. Karena apa? Saya pernah juga nih, jadi ada dua opsi nih kalau saya nih, biasanya Mbak Anissa. Ada dua opsi. Yang pertama, itu adalah setiap tas itu dimasukkan satu-satu obat-obatan rutinnya. Kalau punya stok, kalau misalnya nggak punya stok, ada obat-obatan jenis tertentu yang itu tidak bisa dikeluarkan dari blisternya ini, gitu ya, dari tempatnya. Jadi, caranya itu digunting. Guntingnya tuh jangan, apa namanya, jangan sampai kena lubang blisternya. Jadi, di pinggir-pinggir gini. Itu dimasukkan di mana? Ini cara kedua, di kotak obat. Jadi, ada daily meds kita, misalnya pagi sama malam, atau pagi aja, yaudah jadikan satu kan kalau pagi aja berat. Nah, itu dimasukkan satu, terus misalnya nggak cuma obat ini, gitu ya. Ada supplements penunjang, gitu, misalnya, atau vitamins, digabung aja. Kalau supplements sih nggak apa-apa ya, keluar dari tempatnya tuh nggak apa-apa, dimasukin kotak obat, gitu. Nah, itu sih, kalau dari sisi obat-obatan. Nah, kalau, yang ketiga, eh sorry, ada tiga cara ternyata, ada tiga. Yang ketiga, ini kan sekarang udah jaman digital banget ya, Mbak Anissa. Nah, tolong juga untuk mungkin mendownload aplikasi atau mempersiapkan kuota untuk website atau medsos untuk order di apotek online kesayangan, gitu. Apapun ya, yang misalnya, oh ternyata mudiknya nggak terlalu, ini ya, nggak terlalu dipelosok, jadi masih ada, ini jaringan kuat, gitu, dan ada area-area apotek. Nah, itu pastikan obat-obat rutin kita, obat-obat penyakit kronis itu di-cover. Kalau misalnya kita kelupaan, kayak gitu. Ada di rumah sakit itu maksudnya. Jadi, itu dari sisi obat-obatan kalau dari saya. Mungkin Mbak Anissa bisa menambahkan? Bener banget sih, Mbak. Karena kan dari obat-obatan itu biasanya kita sering lupa. Apalagi kalau misalnya lagi berpergian, gitu kan, mendermandir yang lupa, akhirnya nggak minum obat atau obatnya ketinggalan, gitu. Sedangkan mudik, ada yang seminggu, ada yang dua minggu, mungkin ya. Ada yang beberapa hari, tapi biasanya sih semingguan ya, sekolah dengan cuti bersama. Dan itu tuh, kalau ketinggalan itu bisa kacau banget sih badan. Apalagi kalau sampai putus obat, gitu ya. Terus juga kan ada yang konsumsi obatnya nggak cuma satu macam, gitu. Ada yang beberapa macam. Pasti itu, apalagi kita kalau lagi mudi, kan kondisi fisik juga nggak sedang dalam fit, dalam kondisi yang fit, kan. Jadi, itu obat-obatan kronis yang semua, yang obat rutin yang harus diminum itu semuanya harus dibawa. Jangan lupa supplement yang harus diminum juga. Semuanya dibawa, supaya sama perjalanan kita juga lancar ya, sehat dan juga nggak sampai drop, gitu kan. Nah, sebagai ini sih, kan kadang kondisi kesehatan nggak bisa kita predisi ya. Kadang kita udah jaga, jaga kesehatan, misalnya udah konsumsi obat semua di, obat rutin dibawa, diminum, suplemen diminum. Tapi kadang emang yang namanya perjalanan kan kita, kondisinya pasti lelah ya. Ada yang mungkin drop, atau misalnya penyakitnya kambuh, atau yang misalnya kecapean, jadi emang sakit, gitu ya. Nah, jangan lupa nih, supaya bawa berkas-berkas medis, atau istilahnya kayak kartu asuransi, atau BPJS, atau juga, pokoknya berkas medis yang istilahnya itu sebagai pegangan, supaya dibuat ringkas aja. Duh, nggak ada contohnya. Pokoknya dibuat ringkas aja, yang kayak satu mak kecil, supaya bisa dibawa kemana-mana, dibawa di tas tangan yang biasa. Kalau cewek kan biasanya di tas tangan gitu ya. Itu tuh dibawa dengan kartu-kartu yang diperlukan. Misalnya BPJS, atau kartu rumah sakit. Misalnya, di tempat rumah sakit, tempat konten perjuangan kita, itu, nah seperti itu, bener. Angsa, sama di bawah ya. Karena kondisinya suka arjen, bener. Kondisinya suka arjen, nah itu tuh dibawa karena jangan sampai sih ya, tapi kan kita nggak tahu ya, kondisi kesehatan kayak gimana, tapi takutnya kalau misalnya kita butuh ke dokter, atau butuh misalnya rawat inak, misalnya tiba-tiba masuk IGD, karena misalnya kondisinya drop banget gitu ya. Harus mendapatkan penanganan medis, nah semua berkasinya itu udah siap, dan supaya nggak capek, ngejelasin ke petugas medis, atau dokter tenaga medis perawat di rumah sakit itu. Karena kan biasanya kita, oh ini sakitnya apa, tapi kita ada riwayat sakit ABCD. Kan itu harus dijelaskan semuanya kan, supaya kita nggak salah dapet obat-obatan gitu. Betul banget. Itu setuju sekali ya, jadi selain disimpan di pouch atau dompet gitu ya, terkait dengan kartu-kartu sakti kita, biasanya teman-teman tuh punya kartu BPJS lah, punya asuransi, yang misalnya ada asuransi di rumah sakitnya gitu ya, atau asuransi kantor, bawa, jangan sampai ketinggalan. Karena itu tahta nomor dua nih Mbak Anissa, setelah KTP ya. Bener banget. Itu harus dibawa. Nah, terus itu setuju juga ya, jadi dimasukkan semua berkas itu di tempat yang secure, jadi udah harus dipastikan misalnya rujukan aman, terus, apa namanya, keterangan diagnosis aman. Oh ya, sekarang juga untuk, ini kita nggak promosi ya, dan tidak dibayar sama sekali ya, jadi, kita harus mengedepankan, ini, ada kebutuhan, apa, kemudahan dari, ya, mobile JKN ya, jadi, di situ riwayat, kita tuh, ini loh, apa namanya, ter-record ya, terekam dengan baik. Jadi, misalnya, ini khusus buat teman-teman penyakit kronis ya, kalau yang sehat, nanti ada aplikasinya sendiri, namanya satu sehat dari pemerintah. Nah, pakai mobile JKN itu, kita terakhir kali, dirujuk kemana, itu ada gitu. Nah, jam belum download, segera download aja, nggak apa-apa. Itu nanti langsung kok, data-data yang dulu-dulu, ter-record di sana. Jadi, kalau misalnya, ini saya lagi buka juga, ini contohnya ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba, ya kita kan nggak pengen ya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi sebagai bentuk preventif, itu harus kita lakukan, download lah, mobile JKN, dan juga satu sehat. Sekarang, video lindungi sudah migrasi ke satu sehat. itu data kita, terkait dengan kesehatan, ada di sana. Jadi, teman-teman bisa, sewaktu-waktu, membutuhkannya, bisa menggunakan itu. Itu program dari pemerintah, jadi, tidak ada unsur promosi sama sekali di sini. Seperti itu, Mbak Anissa. Canggih banget ya, dengan sebuah daya digital, itu sangat membantu ya, apalagi kita yang, riwayat medisnya tuh banyak gitu, dan mungkin, akan mengolahkan, untuk menjelaskan, satu persatu, apalagi riwayat medis, yang udah bertahun-tahun gitu. Nah, jangan lupa juga nih, buat teman-teman, yang dengan kondisi khusus, nggak hanya obat-obatan, nggak hanya berkas medis, tapi juga mungkin, alat medis gitu, ada yang misalnya diabetes, harus, sedia insulin, yang harus disuntik gitu, atau yang asma, harus beko tabung oksigen sendiri, takut tiba-tiba, sesek nafas gitu kan. Terus mungkin, alat medis lain, yang teman-teman, yang mungkin ada yang, pakai alat medis, alat bantu medis lain gitu, misalnya ada yang pakai kursi roda, untuk bergerak kemana-mana gitu kan. Itu semuanya, harus dipersiapkan juga, di barang bawaan, sama mudik. Selain juga keperluan pakaian, dan juga barang bawaan, yang akan dibawa ke kampung halaman. Ya, setuju banget itu. Jadi, be prepared, untuk hal-hal yang bersifat, menunjang kesehatan kita ya. Oke, setuju. Terus jangan lupa juga sih, untuk pola makan ya. Karena kan kita masih berkuasa, apalagi dengan perjalanan mudik yang panjang, mungkin, kalau dari, biasanya dari Jakarta, atau dari Jawa Barat, ke Jawa Tengah aja, itu bisa dua kali lipat, jarak tempuhnya kan. Misalnya, kalau hari biasa itu, 8 jam jarak tempuhnya, kalau misalnya dengan kendaraan pribadi, bisa dua kali lipat, sampai 14 jam gitu. Untuk, ke Jawa Tengah misalnya. Dan itu tuh, akan sangat melalahkan juga kan, untuk pasien penyakit kronis gitu. Dengan duduk berlama-lama, di kendaraan, terus macet-macetan, terus juga, apa ya istilahnya, badan kan, sudah nggak fit ya, karena, duduk nggak bergerak kemana-mana, terus macet, juga kan bawaannya kesel gitu. Nah, itu jangan lupa juga nih, kalau teman-teman yang masih berpuasa, mungkin bisa diakaliin, misalnya, perjalanannya malam gitu. Jadi, untuk si supir, misalnya, kepala keluarga, untuk jaga kondisi, supaya bisa, apa namanya, berangkat gitu ya, berkendara malam hari gitu. Jadi, siang istirahat dulu, supaya badannya fit, untuk mengemudi di malam hari. Tapi, kalau misalnya, tengah hari nih, tiba-tiba, wah ini masih kejebak macet, tengah hari, tapi misalnya, udah nggak kuat gitu ya, kan kita dalam, musafir ya istilahnya, kalau di Islam dan Ibu, nggak apa-apa banget sih, kalau untuk, terpaksa membatalkan puasa gitu, karena, ya dalam perjalanan juga gitu, mungkin bisa di, apa, diganti di lain hari gitu kan, daripada kita, maksain puasa, tapi malah drop gitu, pingsan kan, nggak malah ngerepotin juga ya, di dalam perjalanan, mana mungkin rumah sakit jauh gitu, masih kejebak macet. Iya. Oh ya, setuju banget itu. Dan, oh ya, saya juga mau cerita nih, terkait dengan perjalanan mudik, dengan jalur darat nih, Mbak Anissa. Itu mungkin nanti kita, bisa tanya-tanya ya, ke viewers kita ya. Jadi, untuk, saya punya pengalaman nih, untuk mudik dengan jalur darat, itu, satu ya, harus dipersiapkan sekali, itu stamina emang. Karena, mudik, judulnya aja mudik ya, pasti identik dengan, kepadatan jalannya. Nah, ini yang akan membuat kita, sebagai teman-teman, pejuang penyakit kronis, ini harus tahu, level of energy, dari, kondisi kita. Apakah sudah siap, terus kemudian, apakah nyaman, dan tahu, ruas-ruas, jalan yang dilewat, itu kondisinya seperti apa, tahu, rest areanya itu, menyediakan, hal-hal yang kita butuhkan, misalnya, selain istirahat, terus kemudian, adakah, kayak, ruang, untuk, misalnya, ada emergensi lah ya, kayak gitu. Karena itu penting juga, Mbak Anissa, saya pernah nih, benar-benar kondisi, di mana mudik, dan kondisi saya itu, mengalami perburukan. Akhirnya, saya, sama suami, dibawa ke tempat, emergency room itu. dan koderullah di situ, tertangani dengan baik sih, emang, emang benar-benar, harus mengkonsumsi obat tertentu, itu gitu loh, dan itu cepat penanganannya. Ada tensimeternya juga di sana, jadi kotak ketiga kannya lengkap gitu. Dan, rest area di Indonesia, kebanyakan sudah dilengkapi, dengan emergency room ya, jadi kayak, penolongan pertama, untuk kesehatan itu sudah ada, dan, apalagi kalau mudik ya, pasti ada ambulan lah ya, untuk ini, yang ready, yang siap, dipersiapkan untuk para pemudik gitu. Ya, itu pesen banget tuh, kalau misalnya capek, kita yang tahu ya, kondisi badan kita gitu, ditakar dengan baik, tolong kalau ngantuk, menepi ya, karena bener-bener, jalanan itu melelahkan, dan akan membuat kita, kehilangan konsentrasi, kalau misalnya kita nggak fokus, jadi kalau misalnya bener-bener ngantuk, menepi, cuci tangan, cuci kaki, istirahat, kalau misalnya udah, siap, cuci tangan, cuci kaki lagi, baru gaspol lagi, gitu. Bener banget sih itu, apalagi kalau, kan ada ya juga yang, transportasi, apa, karena biasanya, mungkin kalau pakai transportasi umum, gitu, udah terlalu penuh gitu, udah kehabisan tiket, jadi kan biasanya, kalau pakai transportasi umum, mungkin kereta, atau pesawat, atau bis, itu udah, udah penuh banget gitu, dan udah nggak kebagian, jadi akhirnya terpaksa, menggunakan kendaraan pribadi, gitu. Nah, kalau menurut Mbak Astri, gimana sih, kalau sebagai pasien ya, apa sih, kendaraan modik tuh, recommended, kendaraan pribadi, atau kendaraan umum? Oh, itu tergantung, tergantung dari masing-masing pasien, sebenarnya nggak cuma pasien ya, semua orang itu punya, yang namanya, pilihan, untuk mode transportasi, mau pakai, jalur darat, oke, ini lebih memudahkan sih, kalau jalur darat, karena, untuk area jalanan ya, jalur darat kita, kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang, kurang mengenakan, dari sisi kesehatan, itu bisa langsung mencari, rumah sakit, atau klinik terdekat gitu, jadi penolongannya itu, lebih cepat, nah, berbeda nih, kalau di, menggunakan mode transportasi, misalnya pesawat, pesawat sebetulnya ada, ada ya, lounge yang, khusus untuk menangani kesehatan, atau emergency condition, itu sebetulnya ada, cuman, kalau di pesawat kan, pastinya kita sangat terbatas ya, kondisinya gitu, hanya ada pramugari, ada co-pilot, kalau pilot kan harus ada, di standart, itu, kurang bisa untuk, emergency case gitu, meskipun, nggak, nggak urgent banget ya, misalnya gitu ya, tapi, lebih baik, menggunakan jalur darat, nah, untuk kenyamanan, balik lagi gitu ya, selera, saya pernah di semua mode transportasi, untuk mudik itu pernah ngalamin, kalau pesawat itu juga, plus minusnya ada, lebih banyak, plusnya, ada irit waktu ya, di situ, kalau kereta, itu, warnanya nih, yang, yang lama nih, bagi saya, karena tiketnya harus dari, cepat jauh ya, dari jauh-jauh hari, gitu, nah, ini yang nggak, nggak mengenakan, tapi, so-so ya, sekarang perjalanan darat, maupun kereta, itu kurang lebih, waktunya hampir sama nih, waktu tibanya, gitu kan, jadi masih bisa menjadi opsi nih, terus, kalau misalnya kapal, saya, liburan aja sih, bukan mudik, liburan itu pernah menggunakan, mode transportasi kapal, itu pun, jadi, setiap mode transportasi, sebetulnya sudah ada, Mbak Anissa, untuk emergensi, lounge, atau room, gitu ya, dan, cukup lengkap untuk kotak P3K, cukup tersedia, hanya saja, kalau penunjang kesehatan, yang sesuai dengan penyakit kita, itu kita yang harus aware ya, nggak bisa kita memasakkan, lo kok nggak ada, kursi roda, lo kok nggak ada, misalnya ya, kok nggak ada, ini ya, apa namanya, oksigen yang portable, gitu, jangan harap yang seperti itu, gitu ya, kita bukannya, bukannya dalam kondisi, di rumah sakit, ataupun klinik, yang semuanya bisa well prepared, gitu, tapi, ada, gitu, ada, pasti, benar banget, apalagi kalau, untuk misalnya, transportasi pribadi, gitu ya, nggak hanya pengendara, nggak hanya pengumudi, yang harus fit, gitu, tapi, semua anggota penumpang, itu juga harus dalam kondisi fit, karena, apalagi kalau dengan kendaraan pribadi, itu rawan banget kecelakaan, apalagi dengan, kalau lewat tol, biasanya kan, udah ngebut, gitu, kalau ngantuk sedikit, bisa oleh, dan itu bahaya banget, kalau misalnya nggak lewat tol, misalnya ke jalur pantura, yang belok-beloknya, itu ekstrim banget, itu kalau, nggak dengan kondisi badan yang fit, itu benar-benar bisa menguras tenaga banget, gitu, jadi, pastikan ya, istirahat, atau berhenti dulu di rest area, misalnya 2 jam sekali, dari, setiap perjalanan, gitu ya, mungkin, bisa tidur siang, sebentar, gitu, baringan 30 menit, supaya badan, bisa lebih fit lagi, gitu, terus juga, yang nggak kalah penting nih ya, seanggota, misalnya anggota keluarga, yang dalam satu kendaraan, atau siapapun yang dalam satu kendaraan itu, setidaknya sih ya, harus tahu si riwayat kondisi, atau riwayat medis, dari pasien, yang ada di kendaraan tersebut, misalnya, misalnya, sebagai ibu, gitu ya, anak dan suami, itu harus tahu, riwayat medis, ibunya, gitu, supaya kalau misalnya, ada kondisi yang nggak diinginkan, mereka bisa menjelaskan, dengan jelas ke tenaga medis, atau misalnya anggota lain, misalnya anaknya yang sakit, ibu dan ayahnya tentunya harus tahu, gitu. Setuju banget, soalnya kita tuh kan pengennya, begitu berangkat happy, sampai di sana happy, bukannya begitu berangkat happy, sampai di sana capek ya, jadi, dibuat senyaman mungkin, karena, mudik itu, ketika sudah sampai ke lokasi mudik, itu adalah gerbang dari semua kegiatan, yang melelahkan nantinya. Iya bener. Happy, tapi capek ya, karena, kita kan berjumpa ya, kalau raya itu kan bener-bener, ketemu banyak orang, terus ketemu, apa, melakukan raya activity yang luar biasa ya, entah itu makan bersama, entah itu kegiatan kunjung gitu ya, satu sama lain, nah itu juga harus dipersiapkan, jadi jangan sampai startnya aja, kita udah meleot gitu ya, nanti ke depannya itu, bakalan nggak enak. Nah, ini yang harus dipersiapkan, bener-bener. Jadi kalau bisa tuh, udah gerang dulu. Toh juga, karena musafir, betul sama Mbak Anissa bilang tadi, kita tidak apa-apa kok, misalnya ya, tidak berpuasa, kalau misalnya teman-teman nggak kuat untuk perjalanan, itu masih bisa digantikan di hari lain, atau mungkin bisa untuk membayar vidya, sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya, sesuai dengan tuntutan juga. Tuntunan dari si, apa namanya, dari muslim gitu ya. Nah, Mbak Anissa, saya juga mau sharing nih, angka kejadian COVID ini kan lagi meningkat juga ya, di setiap daerah ya. Jadi, mungkin teman-teman yang berjuang dengan penyakit, kan sih ya kayak saya, kayak Mbak Anissa, mungkin ya, dan teman-teman yang sedang menonton ini, mungkin dari kitanya sendiri aja, kita tidak perlu untuk memaksakan diri, ataupun memaksakan orang lain, sediakan masker, setidaknya itu. Ya, dari kita, kalau saya itu udah lebih ke arah mawas diri, yang pertama, yang kedua udah lilo gitu ya, ikhlas kalau teman-teman atau keluarga, nggak pakai masker sih, nggak apa-apa, tapi jangan sampai sayangnya, nanti malah kondisinya drop, karena saya tertular virus, atau nanti, kan karena imunitas penyakit, penjuang penyakit virus itu, lebih rendah ya, daripada teman-teman yang sehat gitu loh. Jadi kita sehat, itu levelnya udah di bawah orang sehat gitu, karena kita nih yang harus mawas diri, jadi masker itu penting nih, selalu dimana-mana bawa gitu ya, Mbak Anissa. Benar banget sih, kemarin juga sempat shock ya, baca berita, kalau kasus COVID itu naik lagi, apalagi yang asalnya dari Jakarta gitu, sebenarnya, dengan arus modik ini aja, akan dengan sangat mudah, itu menyebar di keseluruh daerah, di Indonesia gitu kan, apalagi dengan kayak kemarin gitu, sempat macet-macetan, selama apa, di perjalanan, belum juga di mal, cari baju lebaran, yang semuanya lumpah ruang kayak lewat tan manusia, yang aduh itu benar-benar yang namanya prihatin, kayak orang udah deket-deket banget gitu, kalau ada virus yang nyebar, itu udah trauma banget sih ya, karena dengan COVID 3 tahun lalu, itu udah kayak gimana berdampaknya, kita tuh nggak mau karena si COVID ini juga, yang bisa memperburuk kondisi kesehatan, pasien penyakit kronis gitu, apalagi kalau yang udah pernah nih, mengalami COVID, sebelumnya udah pasti tahun sih rasanya, kayak gimana, apalagi ada yang mungkin, Mas, Ciloh COVID-nya, dipanggil, ada yang anggota keluarganya dipanggil, karena COVID gitu kan, terus beberapa tahun kemudian, terkena COVID, yang mungkin gejalanya ada, agak lebih ringan, tapi akhirnya tetap dispelekan gitu, yang ini nggak bisa dispelekan juga, karena, karena teman-teman ada yang juga, mengalami long COVID gitu, yang itu gejalanya bisa lebih parah sih, dari, bukan lebih parah sih, bisa serupa dengan penyakit kronis gitu, karena gejalanya itu jangka panjang, setuju banget, selain masker juga, yang pasti sih cuci tangan ya, apalagi kita kan, sama man, cipika-cipiki ke sana kemari gitu ya, dengan masker, apalagi dengan berkunjung di keluarga satu, terus keluarga lain, pasti udah salaman ke sana kemari, dengan, oh lu bukan cipika-cipiki, dengan kerabat sama suatu, ya sih itu, hand sanitizer, bener, terus cuci tangan, ya hand sanitizer lah, setidaknya gitu, terus masker, terus juga ya itu, vitamin, vitamin penunjang lah, nggak harus yang vitamin khusus, gitu kan, tapi ya, multivitamin aja biasa, yang setidaknya, imun kita, supaya terjaga gitu ya, walaupun emang, dengan penyakit kronis, imun kita tuh emang, nggak sebaik orang biasa, tapi ya, dijaga aja, supaya jangan sampai drop gitu, setuju, apalagi nanti, abis ini kan, anak-anak, juga harus tetap sekolah, gitu, jangan sampai, sakitnya manjang gitu, ya, mungkin ke, saya boleh sharing juga, Mbak Anissa, Raya itu juga, ada identik yang kedua, yaitu, food festive, jadi, makanan itu, sangat tumpah ruah ya, setiap orang tuh, kayak, apa ya, menyediakan, hal-hal, untuk kegembiraan, untuk kebersamaan, begitu kan, saya juga, kemarin bikin astar nih, jadi, sharing, jadi, ada kue kering, ada kue basah, ada makanan yang main course, makanan utama, itu biasanya, terdiri dari santan-santan, terdiri dari lemak-lemak, jenuh, terus kemudian, ada bahan-bahan, seperti gluten, gitu ya, mau terigu, mau apapun, terus, hal-hal yang, bener-bener, sesuai dengan ciri khas, daerah masing-masing, gitu ya, jangan lupa minuman manis, Mbak, minuman manis, gitu, nah, ini kan sangat, mengembirakan, ya, ini bener-bener oksitosin, dan juga endorfin, akan load, gitu loh, akan meninggi, tapi, seiring dengan, kenaikan, hormon-hormon kegembiraan, gitu ya, ini juga ada yang namanya, kolesterol, terus lemak, gula darah, itu bisa diajak juga, buat naik, jadi kita yang perlu, aware banget nih, untuk temen, kalau saya nih, saya kasih contoh, buat saya sendiri, saya nggak berani, ngemilin banyak-banyak, mungkin saya taker ya, tahu, ngemenastarnya, bentuknya kayak begini, ini kira-kira, segini gitu ya, jangan pernah ada excuse, alah, ini juga namanya, hari raya pertama, gitu ya, setahun sekali ini, gitu, setahun sekali itu, akan mengakibatkan, dampak tsunami, tsunami yang luar biasa, buat kesehatan kita, selama satu tahun juga, gitu ya, jadi, be prepared, be aware, tahu, oh, astor, astor, manis, nggak usah perlu baca, kalorinya, tapi udah tahu nih, ini apa-apa, coba deh satu, kalau coba, nggak apa-apa, tapi kalau doyan, gitu ya, satu kaleng, dihabiskan sendiri, satu kaleng, satu kaleng, dihabiskan sendiri, itu, sudah menanti nih, lingkar pinggang kita, bisa luar biasa, gitu ya, udah, satu bulan kita berpuasa, udah, sempat susut nih, berapa senti, lemak-lemak sudah mulai berkurang, cuma karena dua hari raya, food festive ini, bisa bahaya, jadi, sebetulnya kan, arti dari Ramadan itu kan, nggak cuma mengajarkan, satu bulan penuh, tapi, gimana kita mencontoh, perilaku baik di selama satu bulan ini, untuk satu tahun ke depan, untuk tahun depannya lagi, jadi, disiplin, nah, bukan membuka gerbang, sudah ditutup, tapi, gimana kita tetap di jalan yang lurus, untuk bisa memilih-milih, mana yang bisa kita konsumsi, untuk, pejuang penyakit kronis, mana yang enggak, jadi, tetap, tetap banget ya, sama menunya, sama, yang kita masuk, itu, harus bernutrisi, harus sesuai dengan diet masing-masing, misalnya, nggak boleh, ada ya, pejuang, misalnya diabetes ya, nggak boleh, untuk konsumsi ABC, ya, ikutin, jangan jadi excuse, pejuang tiroid, nggak boleh, misalnya, konsumsi bakar-bakar, atau, yang udah kanker ya, yang hipertiroid, misalnya, goitrogenik, atau, hal-hal yang membuat, tingkat hipertiroidnya, makin tinggi, ya, jangan dikonsumsi itu, kita kan bisa memilih ya, misalnya, seafoodnya dikit, yang lain, apa, gitu, diganti, itu sih, Mbak Anissa, utamanya, saya biasanya itu, bawa tumbler, kemana-mana, kalau misalnya, berkunjung ke, tetangga-tetangga, atau kerabat, saya bawa tumbler sendiri, karena apa, biasanya di rumah-rumah orang, itu, udah lupa, yang namanya, menyajikan, air mineral, air putih, jadi, udah manis-manis, semuanya, saya sendiri yang aware, gitu ya, untuk bawa tumbler sendiri, cukup ditaruh di kendaraan, jadi, kita tetap bisa menghormati, tuan rumah, kita minumnya di dalam, kendaraan kita, atau, pas nanti, gitu, tetap harus kan, kalau berkunjungnya itu kan suka, di beberapa tempat ya, jadi, waktunya itu panjang, gitu loh, nah, kita sendiri yang aware, gitu, sama satu lagi nih, Mbak Anissa, ini, lagi hype banget nih, diinformasiin sama BMKG, cuaca di Indonesia itu, lagi ekstrim-ekstrimnya, UV itu, tinggi, indeksnya, jangan lupa, jangan lupa, untuk pakai sunscreen, karena kita nggak mungkin ya, berkunjung itu, malam hari, tengah malam, pasti kan, habis, habis sholat ini, habis sholat ini, terus makan, ya, tersilaturahmi dulu ya, salam-salaman, sama ini, sama keluarga inti, baru berkunjung, berkunjung itu kan, pasti siang-siang dong ya, matahari pas lagi, lagi di atas kepala banget, itu sunscreen, jangan lupa, atau body, apa namanya, sunscreen yang buat badan, tuh jangan lupa, jadi di spray lah, di reapply, pokoknya UV filter, kalian harus pakai deh, teman-teman semuanya, yang mau, SPF-nya minimal, 35, 50, monggo, 30 monggo, yang penting ada, PA-nya, PA-nya plus-plus-plus, kalau bisa, kayak gitu, bener banget sih, kayak kemarin emang, cuacanya agak, panas, terik banget, kayaknya hampir rata, di seluruh Indonesia, karena mungkin kemarau, udah masuk, udah masuk musim kemarau, terus besok juga nih, katanya tanggal 30, eh, tanggal 20 April, tuh katanya ada gerhana matahari, dan itu, banyak juga teman-teman yang, gosip, katanya, gerhana nanti, mempengaruhi tubuh, gitu ya, pandangan saya sih, enggak ya, tidak mempengaruhi gitu ya, tapi kalau mungkin, ngelihat langsung, si, cuac berhananya, saat bulan menutupi matahari, itu tuh, ya, bisa berbahaya, apalagi kalau ngelihat langsung, tanpa pelindung, tanpa filter UV apapun, mata telanjang, ngelihat matahari, ngelihat matahari biasa aja, udah perih banget, apalagi, pantulan matahari aja, udah perih banget, apalagi ngelihat mataharinya asli, gitu kan, udah perih banget, gitu, jadi, kalau yang mau melihat fenomena alam, coba pakai pelindung, apa ya, ada ya, kacamata filter UV khusus, gitu, untuk mengamati gerhana, tapi kalau untuk, hmm, dampak secara kesehatan, kayaknya masih, si fungsiur ya, info-nya. Perlu dikaji ya, secara medis, ya perlu dikaji. Sebetul banget itu, itu mungkin, juga yang men-trigger, scenario ini lagi, indeksnya tinggi banget, ya, akan ada gerhana matahari total, ya, di dunia ini, jadi, teman-teman, jangan sekalipun, pernah bisa melihat, posisi matahari dengan mata telanjang, karena bener-bener, akan merusak, ya, di mata kita, gitu, pakai last, sunglasses, atau, pokoknya pelindung ya, dari sisi mata, dan juga, itu tadi, sunscreen itu penting banget, karena triknya itu, ya, triknya itu bisa, menimbulkan hal-hal, yang kulit kita kan, karena layar pertama, ya, Mbak Anissa, ya, kita nggak tahu nih, nanti kedepannya seperti apa, jadi, kalau bisa di rumah dulu, ya, selama waktu itu, atau di dalam ruangan, silakan, gitu, bener banget sih, terus, apalagi ya, dengan matahari yang terik, kadang tiba-tiba juga, sorenya masih hujan angin, gitu, yang masih cura-cura, yang masih labil, gitu, ya, jadi yang, pokoknya jangan sampai, apalagi dengan, covid lagi menyebar, semuanya, kita, pasien penyakit kronis, itu harus bener-bener, jaga kondisi, supaya nggak drop, hari raya, sama liburan juga, sampai, nanti kita bisa, fit bekerja kembali, siap, setuju, oh ya, saya agak kelupaan tadi, ada satu obat, yang penting banget, untuk dibawa, untuk teman-teman penyakit kronis, yaitu adalah, obat untuk, berada rasa nyeri, atau, mungkin yang, yang beredar, luas itu, yang ada jeneriknya adalah, paracetamol, ya, pamol ini tuh, atau paracetamol ini tuh, PCT ini bisa, untuk kita gunakan, dengan dosis yang rendah, gitu ya, dosis minimal, itu untuk meredakan, rasa nyeri, kalau misalnya, sewaktu-waktu, ini Mbak Anissa, saya titipkan dari dokter, yang nanggarnya saya juga, itu, kita mengalami perburukan, gitu, tapi kalau ada alergi obat, ya, disesuaikan aja, obat perada rasa nyerinya apa, karena teman-teman penyakit kronis itu, biasanya mengalami perburukan, yang pertama itu, kalau nggak sesak, ya, kondisinya nyeri, gitu, kelelahan, kelelahan kronis, itu berujung kepada nyeri juga, nah, ini yang perlu untuk, bisa, kita, kalau mudik kita nggak tahu ya, apotek di sana, ready atau nggak, gitu ya, obat itu, gitu, jadi di bawah aja tuh, di dalam pouch tadi, barengan sama obat rutin kita, jadi, sewaktu-waktu, kalau bisa, ini, apa namanya, ada, bukan bisa ya, kita tidak mendoakan, tapi kalau misalnya, kita ada melakukan, tindakan preventif, untuk perburukan, kenapa enggak, nah, itu tetap harus tersedia, benar-benar sih, apalagi paracetamol, udah paracetamol aja nih, itu kan udah obat anti nyeri yang paling aman, yang bisa dipakai siapapun, bahkan anak-anak aja bisa pakai, dan dijual dimanapun, gitu, di minimarket, di warung-warung juga ada, gitu ya, tapi setidaknya kita punya, satu lah ya, satu pak yang isi 10 itu, mudah banget sih, untuk ditara di pouch kita, gitu, terus juga mungkin ada teman-teman yang, anti mabuk gitu, juga, itu, perjalanannya lancar ya, karena perjalanan darat itu, biasanya, memusingkan, gitu ya, nggak tahu kenapa nih, kalau saya pribadi, sejak saya sakit kronis, saya itu jadi kelentan banget, mabuk perjalanan, ini memalukan juga, tapi, mungkin karena udah pusing kali ya, di dalam kendaraan mobil, gitu, ya, udah mual, di dalam mobil, gitu, jadi, udara, udaranya cuma sedikit, gitu, apalagi kalau misalnya jalannya berkelok-kelok, itu udah auto, pusing pasti, jadi, mungkin kalau ada teman-teman yang, mungkin pengalamannya sama seperti saya, mudah mabuk, gitu, apalagi sejak saya sakit, gitu, mungkin bisa juga bawa anti, mabuk itu, anti mabuk perjalanan, tapi udah pasti tahu ya merknya apa, itu boleh kok untuk dikonsumsi, mabuk Anissa, asalkan waktunya aja ya, dijemahkan dari obat rutin kita, itu penting juga, sebetulnya, sama mungkin itu ya, kalau yang punya riwayat, yang emah ya, sama bunga, nah itu juga bisa, untuk kita bawa juga, karena kita, benar banget, nggak tahu nih, sampai kapan, kita bisa, perjalanan, tadi kan mabuk Anissa, mungkin, optimasinya, dua kali lipat ya, waktu untuk perjalanan darat, gitu ya, tapi kita nggak tahu, sebetulnya waktu, itu tuh kapan, karena kan, kepadatan jalan, kita nggak bisa prediksi, terus kondisi-kondisi itu, kita yang harus, bisa memprediksi, kebutuhan kita itu, bisa tercukupi, atau tidak, jadi, obat-obatan, minuman ya, air mineral putih, itu harus ready, terus, sepanjang hari ya, terus makanan ya, jadi ada makan kudapan, yang disesuaikan, sama kondisi kita, setidaknya mengganjal perut, gitu ya, bersifat mengenyamkan, terus berkas-berkas, terus apalagi ya tadi, kalau misalnya, bisa bawa bantal leher, boleh aja gitu ya, kalau nyaman, gitu, terus, pergunakan tuh, baju ya, yang nyaman, karena kalau, bener banget, udah, perjalanan jauh itu, yang dicari cuman kenyamanan sih, terus, sama, upayakan semuanya itu, secure, safe, kalau, apa-apa tuh, dibawa sesuai dengan, misalnya, kalau kondisinya, padudut banget, misalnya, kalau di transportasi publik itu, rame banget, manis ya, kita aja bawa diri sendiri, kadang-kadang, riwoh ya, apalagi bawa barang, gitu loh, jangan terlalu bawa barang, yang menyusahkan diri ya, jadi, kalau bisa, segi, se-nyaman, dan se-aman mungkin sih, itu, Mbak Nisa. Bener banget, yang poin terakhir nih, sampai, sering kita lupa, kita perjalanan, bahwa, ini itu, segala, selain ngerebetin, gitu ya, dengan bebannya, tapi juga, hati-hati sama, orang jahat, dengan kepadatan, kepadatan perjalanan mudik, mungkin ya, kalau yang menggunakan, transportasi umum, di stasiun, di bandara, semua udah padedet banget, di dalam kendaraan, terus di kendaraan pribadi, gitu ya, mungkin di rest areanya, atau mungkin saat kita lagi istirahat, di tempat parkir, apapun itu, kita harus waspada sama orang yang jahat, yang, apa namanya, mungkin berniat jahat kepada kita, gitu ya, mungkin ada yang mau, mengambil harta benda, yang misalnya kita miliki, gitu ya, kan itu, kadang kita kalau lagi perjalanan, kalau nggak fokus, ya, kadang, barang bawaan, tiba-tiba, ketinggalan, gitu, nah, itu yang harus diwaspadai juga, gitu ya, karena, dengan kondisi mau lebaran, hampir semua orang, butuh uang, dan takutnya kita, di dekati dengan orang-orang, yang berniat jahat, kepada kita, gitu, bener-bener itu harus di aware, oke Mbak Anissa, thank you ya, untuk sharingnya ini, luar biasa banget, dan mudah-mudahan, saya doakan, sebelum saya, untuk closing, jadi, teman-teman yang, sedang, mempersiapkan, diri dan keluarganya, untuk mudik, tolong, poin-poin tadi, yang udah kita share bersama itu, bisa untuk, disiapkan dengan baik, sampai sana, jangan sampai kita drop, malahan ya, mudah-mudahan, bisa berkumpul, dengan keluarga, sana saudaranya itu, dengan baik juga, dengan hati yang gembira, dan kondisi fisik yang prima, kemudian, saya, sendiri, Astri Ani Bia dan Nikias, mewakili seluruh, inspiration team, mengucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan, kita tetap bisa tenang, jadi pasien, tetap nyaman, dengan kondisi, kesehatan kita, tetap nantinya, bisa berobat terus, monitoring secara berkala, dan, selamat berkumpul, dengan keluarga, terima kasih, Mbak Anissa, terima kasih, Mbak Astri, semoga sangat selalu, dan semoga, perjalanan mudiknya, nanti juga lancar ya, mohon maaf lahir batin juga, untuk teman-teman semua, Mbak Astri juga, mohon dimaafkan juga, kalau inspiration, ada kesalahan, dalam setiap perbuatan ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Mbak Astri, nah, teman-teman, gimana nih, hasil, Sapa Ramadhan kita hari ini, semoga, dapat insight baik ya, bagi, teman-teman, yang mau, lebaran kali ini, baik yang merayakan, ataupun yang tidak, karena yang tidak merayakan, lebaran juga mendapatkan, liburan kan lumayan, nah, dari poin-poin yang dibacakan, dari tadi itu, ini penting banget sih, yang teman-teman yang gak, apa namanya, yang gak boleh dilewatkan gitu ya, dari obat-obatan, alat medis, mungkin kartu-kartu, atau berkas asuransi, berkas, apa, kartu asuransi, kartu rumah sakit, atau semua berkas-berkas medis gitu, maksudnya, terus juga jangan lupa, untuk jaga kondisi, jaga kondisi sendiri, dan juga keluarga, jaga pola makan, dan juga istirahat cukup gitu, terus hati-hati, bagi teman-teman, yang sedang dalam perjalanan mudik, atau yang sedang, mempersiapkan mudik, semoga, perjalanannya dilancarkan, dan semoga semuanya sehat selalu, gak ada yang sedang drop, yang akan drop gitu, karena kelelahan, buat teman-teman yang tidak mudik, yang stay di kota, tempat tinggalnya juga gak apa-apa, semoga, lebarannya lancar, dan mungkin berkunjung, dengan anggota, keluarga lain gitu ya, semoga semuanya dilancarkan, dan juga, mohon maaf lahir dan batin, teman-teman semua, semoga, Idul Fitri kali ini, kita kembali menjadi orang yang baru, yang dapat memperbaiki diri, untuk, satu tahun ke depan, selamat siang teman-teman, sampai jumpa di live Instagram berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di live Instagram berikutnya,